Pemerintah mewacanakan pelarangan bisnis media sosial dan e-commerce bersamaan, hal ini ditujukan mencegah praktik monopoli hingga cross-border yang dapat merugikan pelaku UKM lokal. Apakah wacana ini relevan di tengah perkembangan bisnis digital? Kami bahas bersama pemerhati digital marketing Yuswo Hadi, selamat sore Mas Yuswo. Halo, Mbak Tiffany. Terima kasih Mas Yuswo. Jadi intinya kalau melihat apa yang terjadi sekarang wacana ini, ini jamannya digital Mas, masih relevan nggak sih wacana pelarangan pemerintah ini untuk bisnis media sosial, e-commerce nggak boleh jalan barengan? Ya, jadi saya takutnya ini misleading, Mbak Tiffany. Jadi takutnya pemerintah itu asal melarang dan melihat bagaimana praktek di India, praktek di Amerika. Kita harus bedakan, kalau kita rejim regulasi ini mesti harus taktis gitu ya, yang lihat kes-kesnya gitu ya. Jadi, sosial commerce-nya itu nggak masalah, Mbak. Sosial commerce itu bagus untuk UKM. Jadi, YouTube dipakai untuk distribusi film porno misalnya. Kan jadinya jelek, tapi kan bukan YouTubenya yang jelek. Misalnya, Telegram dipakai untuk kegiatan terorisme. Kan yang jelek bukan Telegramnya gitu. Nah, jadi sosial commerce itu dengan menggabungkan e-commerce dengan sosial media, itulah justru kekuatan dari sosial commerce ini. Dan itu menjadi keunggulan bagi para UKM atau pelaku usaha untuk jualan gitu. Apa sih bedanya antara e-commerce dan sosial commerce ya? Kalau gampangnya kan sosial commerce itu jualan melalui sosial media ya. Jualan melalui IG, jualan melalui TikTok ya, jualan melalui Facebook gitu ya. Terus kemudian kalau e-commerce jualan melalui platform ya, Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Apa bedanya sosial commerce dan e-commerce ya? Ini yang saya ingin jelaskan bahwa sosial commerce itu punya keunggulan ya, advantage yang itu menguntungkan bagi para penjual ya. Jualan di sosial media artinya apa? Kita berjualan di dalam followers yang sudah kita bangun. Saya sering menggambarkan jualan di sosial commerce itu kayak jualan di arisan, Mbak. Kalau kita dijualan di arisan, kan semua orang yang sudah di arisan itu kan kita sudah ngerti, sudah kenal kan, jualan yang paling gampang adalah ke teman gitu. Sementara jualan di e-commerce itu adalah jualan di tanah bank. Penjual sama pembeli nggak kenal gitu. Jadi keuntungan dari sosial commerce adalah ketika customer yang kita jualin itu sudah kita kumpulkan di dalam satu komunitas, komunitas followers atau subscribers yang kemudian ketika kita sudah ada connection, emotional connection, sudah ada relasi dengan customer kita, jualannya akan lebih gampang gitu. Jadi yang salah bukan sosial commerce-nya, tetapi nanti akan saya jelaskan lebih kepada betul pemerintah harus mengatur apa namanya sosial commerce ini karena banyak implikasi yang memang harus diatur gitu. Tapi bukan dilarang sosial commerce-nya begitu, Mbak Tiffany. Kita nggak nyari siapa yang salah deh Mas Yuswo. Tapi kalau misalnya Mas Yuswo melihat ada, menangkap ada misleading di situ, itu yang harus kita benarkan. Karena digital ini kan, zaman digital, digitalisasi itu adalah keniscayaan. Nah apakah ini artinya bahwa memang pemerintah kita yang kurang bisa berpacu cepat dengan adanya inovasi teknologi perkembangan digital ini sehingga memang banyak mindset, banyak persepsi, kemudian dan turunannya tentunya regulasi itu yang juga harus mengikuti inovasi teknologi ini? Betul, setuju. Dan kepentingan nasional harus dikedepankan, Mbak. Jadi saya lihat ada empat isu, Mbak, yang harus diatur di dalam sosial commerce. Bukan sosial commerce-nya yang dilarang, tetapi sosial commerce, perdagangan di TikTok, perdagangan di Facebook dan IG itu diatur. Yang pertama adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri. Betul, ya. Itu kan kaitannya kan cross-border, ya kan. Artinya jangan sampai pemain-pemain Cina masuk mulai TikTok, kemudian barang-barang yang masuk itu lebih murah dari UKM atau dari produksi dalam negeri. Kalau begitu kan industri dalam negeri kita mati, gitu. Tapi kan itu tidak diatur. Cross-bordernya diatur sehingga level playing field, gitu ya. Jadi jangan sampai barang yang masuk itu lebih rendah dari kita. Caranya pemerintah tentu saja tahu, ya. Jadi perlindungan pertama. Isu yang pertama adalah perlindungan industri dalam negeri atau UKM. Yang kedua adalah persaingan yang sehat. Pak Menteri perdagangan bilang bahwa, oh ini TikTok ini bisa membaca preferensi konsumen, gitu. Terus kemudian algoritmanya diatur menguntungkan pihak platform, pihak TikTok, gitu. Ya harus algoritmanya diregulasi, gitu. Ini yang mungkin belum jadi wacana. Algoritma itu apakah di YouTube, apakah di Facebook, apakah di Google, itu harus negara harus punya kemampuan, punya power untuk meregulasi. Karena dengan algoritma itulah, ya, level playing field itu diciptakan, gitu. Jadi membaca preferensi TikTok, membaca referensi konsumen itu enggak masalah, gitu. Tetapi jangan kemudian pengetahuan preferensi itu diarahkan untuk produsen Cina, gitu. Diarahkan produsen lokal harusnya. Itu kan masalah bagaimana kita meregulasi algoritma dari TikTok, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perlindungan konsumen. Karena kalau perdagangan di sosial commerce ini kan pelakunya itu enggak ada PT, Mbak. Ya. Pelakunya itu individu-individu. Kalau enggak ada PT, kalau dia melanggar, dia menipu, gitu. Kalau enggak ada PT-nya, ngejarnya kan susah. Makanya saya setuju bahwa Mesti pelaku-pelaku perdagangan di sosial commerce itu, yang itu kebanyakan individual, itu harus didaftar. Sehingga kalau dia mengecewakan konsumen, maka mesti harus jelas siapa ini yang kena sanksi. Ya. Itu yang isu yang ketiga. Isu yang terakhir adalah kaitan pajak, Mbak. Ya. Mereka ini kan berbisnis, kan. Sementara mereka enggak ada PT. Ya, enggak ada legal-nya. Padahal mereka bisa, bisnis di TikTok itu miliaran, gitu. Kan ada potensi pajak di situ. Nah, makanya betul. Mesti harus, pelaku sosial commerce itu, mesti harus, harus secara legal, harus terdaftar, dong. Kalau enggak terdaftar kan berarti mereka bisa dapat duit, tapi enggak bayar pajak ke negara, gitu. Jadi, intinya adalah bahwa sosial commerce itu oke, bagus untuk UKM Indonesia. Karena itu, dengan demikian, UKM Indonesia itu bisa, jualannya bisa lebih bagus. Dengan mempunyai komunitas, ya, dan followers yang dia bangun, ya, jualannya lebih powerful. Sebagai channel jualan itu bagus, ya. Tetapi, memang betul tadi ada empat isu yang harus diatur, Mbak. Oke, baik. Jangan sampai sosial commerce itu merugikan kepentingan Indonesia, gitu, Mbak. Oke, kalau kita ngomongin sosial commerce, singkat saja, masih sayang sekali karena waktunya terbatas. Kalau kita ngomongin soal sosial commerce, apakah semua bentuk interaksi yang ada di sosial commerce ini memang bisa diatur atau bisa dilarang? Nah, kalau kita negara yang berdaulat, ya, siapapun yang beroperasi, nyari duit di Indonesia, harus negara hadir untuk mengatur itu. Bahkan, algoritma yang orang berpikir bahwa algoritma ini dikendalikan oleh EI apa. EI kan yang mengendalikan manusia juga, ya. Manusia ini yang kita pegang. Negara harus hadir untuk mengendalikan orang-orang yang mengendalikan EI ini, atau algoritma ini, Mbak. Jadi, kalau kita itu berdaulat secara digital, Indonesia harus mampu mengatur TikTok, mengatur YouTube, mengatur Google, Mbak. Kalau kita nggak punya kemampuan itu, maka ya kita akan dirugikan, gitu. Kita ini sebenarnya udah dirugikan oleh YouTube, oleh Google, dan seterusnya. Kita nggak ngerti karena gimana cara ngatur mereka, nggak ngerti, gitu. Nah, ini termasuk yang terakhir adalah kasus TikTok ini, gitu. Oke, jadi jangan sampai main semprit larang-larang aja tanpa tahu penggajian itu, gitu. Jangan misleading, jangan misleading. Harus tepat regulasi, regime regulasi harus tepat mengarah ke siapa, gitu. Ke bagian mana itu harus tepat. Baik, terima kasih, Mas Yuswo. Mudah-mudahan masukannya ini bisa didengar. Ada yang nonton, ada yang dengar dari pihak pemerintah, sehingga itu tadi. Jangan sampai mencegah misleading itu, ya. Terima kasih, Mas Yuswo Hadi, sudah bergabung dengan diskusi di Connected sore hari ini. Selamat sore, Mas. Sehat selalu.